Nah ini simbol paling terkenal Dari Tao Jadi Yin Yang Dualitas Dualisme Alam semesta ini Selalu sifatnya Berpasangan Dan pasangan-pasangan ini Harus ada Demi keseimbangan Kalau tidak Yang lahir adalah ketidakseimbangan Dalam hal apapun Bedanya sama barat Kalau barat melihat dualitas itu konflik Tapi kalau timur Melihat dualitas itu komplementar Kalau barat Mungkin karena kamu terpengaruh barat Melihat Benar dan salah Siang dan malam Baik dan buruk Apalagi indah dan tidak indah Itu sesuatu yang konflik Itu sesuatu yang konflik Kalau bagi tahu Tidak Itu bukan sesuatu yang konflik Yang saling kalah-mengalahkan Tapi saling komplementar Mungkin ada Belum tahu Jadi komplementar itu Maksudnya Saling melengkapi Tidak ada Cakep Kalau tidak ada yang jelek Kamu disebut cakep Karena yang lain jelek Maka Yang cakep Berterima kasih Tidak ada yang jelek Terima kasih ya Kamu jelek Akhirnya saja Yang cakep Loh ya kan Loh kalau Wado cafe cakep Cafe Tidak ada cantik Tidak ada buruk Ada baik Pasti ada buruk Karena Lahirnya kebaikan Itu dari Ketika keburukan eksis Komplementary Contraris Komplementar Yin dan yang Lembut dan keras Kamu harus Punya sisi lembut Juga punya sisi keras Kalau kamu punya Yang saja Keras saja Hidupmu Tidak akan seimbang Mungkin Kamu umur-umur berapa Sudah Kena penyakit jantung Atau Lembut saja Juga tidak akan Seimbang Ya mungkin Umur-umur berapa Kamu sudah Darah rendah Lemes Sudah Harus seimbang Kamu bisa marah Tapi juga bisa Lembut Bisa sabar Di momen tertentu Kamu juga harus Marah Meskipun Marahnya juga Tidak kebablasan Marah yang Diimbangi oleh Kelembutan Oleh kesabaran Jadi Dualitas Dalam hidup Harus Muncul Dan seimbang Kalau enggak Yang lahir adalah Kebingungan Dan kekacauan Harus ada yang Pinter Tapi juga harus Ada yang Enggak pinter Kalau pinter Semua Justru Bumi ini Rusak Coba aja Kalau semua Pinter Terus pingin Jadi dokter Kabeh Rusak Semuanya Pingin Jadi dokter Pasiennya Siapa Kalau pinter Filosof Filosof Kabeh Apapun Tiap hari Gue akhiran Debat Filosof Terus Tambah Rusak Dunianya Ya kan Pinter Semua Jadi Arsitek Semua Yang dari Tukang Batu Enggak ada Yang ngangkut Enggak ada Enggak Dunia Harus Komplementary Kontraris Antara Variable Yang Berbentangan Itu Saling Mengisi Saling Melengkapi Dari Situlah Nanti Dunia Berputar Jadi Kalau ada Yang jelek Kalau ada Yang buruk Itu Semua Skenario Dari Kasunyatan Biar dunia Ini Seimbang Misalnya Apawis Kamu Baca Cerita Coba Baca Baca Ramayana Apa Mahabharata Atau Nonton Sinetronya Itu kan Adanya Rahwana Duru Yudana Itu kan Melahirkan Banyak Sekali Kebijaksanaan Kebijaksanaan Mahabharata Itu kan Pembersihan Besar-besaran Karena Memang Manusia Secara Umum Sudah Rusak Zaman Itu kan Ideologinya Orang Hindu Harus Ada Semacam Perang Dunia Untuk Membersihkan Yang jelek Dan itu Kalau Tidak ada Duryodono Dan kawan-kawan Skenario Ini Tidak 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 Komplementary Kontraris Saling Melengkapi Kalau Tidak Ada Kafir Tidak Tidak Ada Muslim Tidak Islam Kan Allah Sendiri Bilangkan Kalau Saya Mau Kalau Aku Mau Seluruh Dunia Jadi Muslim Mu'min Semua Tapi kan Allah Bikin Skenario Sendiri Biar Dunia Ini Seimbang Dan Berputar Dinamis Itulah Yin Yang Ya Kamu Sendirilah Yang Ngerti Variable Variable Hidup Kadang Kadang Terlalu Yin Atau Terlalu Yang Maka Cepat Cepat Bikin Keseimbangan Baik Fisik Maupun Mental Oke Nah Itu Filosofi Pertama Yang Sangat Terkenal Filosofi Kedua Namanya Wu Huwe 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 Ini Setelah Kamu Paham Keseimbangan Apa sih Yang Harus Dilakukan Adalah Huwe Huwe Ini Banyak Disalah Pahami Huwe Itu Maksudnya Jangan Melakukan Apa-apa Huwe Ini Kayak Kamu Kalau Punya Prinsip Pak Hidup Itu Mengalir Sajalah Pak Itu Huwe Jangan Melawan Jangan Punya Ambisi Jangan Punya Hasrat Yang Berkentangan Dengan Kondisi Alam Yahmu Hidup Ini Wajar Wajar Saja Jangan Berlebih Lebian Jangan Dibuat Buat Itu Huwe Tidak Berbuat Arti Harafiyah Jadi Karab Kita Kan Banyak Keinginan Kita Kan Banyak Cita Cita Kita Banyak Kita Hidup Jalan Berdasarkan Keinginan Ini Cuma Pilahlah Jangan Berlebih Lebian Seperti Yang Pak Gilang Pak Dil Makan Itu Penting Tapi Hasrat Makan Harus Dibatasi Jangan Dibuat Buat Jangan Semau Maunya Jangan Sakkar Mudewe Harus Ada Titik Kamu Jangan Makan Lagi Jadi Titik Titik Alam Dalam Hidup Yang Kamu Bisa Mendeteksi Oh Ini Sudah Keterlaluan Oh Ini Sudah Berlebihan Tidak Ada Barang Berlebihan Itu Yang Bagus Ibadah Aja Kalau Berlebihan Kan Selek Apalagi Yang Bukan Ibadah Apalagi Cuma Makan Apalagi Pacaran Apalagi Termasuk Ngaji Ini Kalau Berlebihan Kan Selek Wah Saya Sedang Semangat Ngaji Gimana Kalau Selesainya Tidak 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 Merasa Hamba Tiba Tiba Kan Sering Kamu Kayak Gitu Itu Pasti Ada Yang Salah Dari Hasrat Mu Coba Dicek Lagi Daftar Keinginan Mu Biasanya Itu Yang Jadi Sumber Masalah Itu Kalau Diterus Teruskan Kamu Bisa Sakit Secara Fisik Nah Jadi Hati Hati Kebijaksanaan Tertingginya Tahu Justru pada Jangan Melakukan Apa-apa Mengalir Saja Sesuai Kodratmu Karena Dirimu Sudah Ada Cetaan Jalannya Kalau Kamu Nabrak Cetaan Itu Nanti Akan Jadi Masalah Dalam Dirimu Mungkin Galau Luar Biasa Mungkin Sumpak Luar Biasa Mungkin Sakit Itu Filosofi Wu Wei Nanti Kamu Tulis Besar-besar Di kamarmu Wu Wei Kalau Lagi Kemurungsun Semangat Dibangkan Tulisannya Ah Ya Ngapain Capek-capek Untuk Yang Tidak Penting Yang Penting Aja Juga Tidak Boleh Berlebih-lebih Ya Jadi Selain Hidup Harus Seimbang Yang Kedua Hidup Juga Harus Ngerti Batas Ini Yang Orang Sering Salah Menerapkan Jadi Kebebasan Yang Paling Tinggi Bagi Saya Justru Ketika Kamu Tahu Batas Ketika Kamu Tahu Batas Justru Kamu Tahu 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 Batas Dih Tengerti 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 Demo Ya Demo Tapi Harus Ngerti Batasnya Ya Sekali Sekali Kalau Demo Bawa Tulisan Wum Woy Jadi Tahu 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 Wui, dibuat-buat Tidak sekedar berlebihan, tapi pura-pura Hari ini kamu menyebutnya Pencitraan Pencitraan itu antitesisnya Wui Nggak natural Kamu sekedar pengen dilihat ganteng Sekedar pengen dilihat Baik, padahal aslinya Apa ganteng, tenang, dia nggak ngerti Apa baik, tenang, ya Nggak juga sih, kadang-kadang juga nggak Nah itu antitesisnya Dari ini Pura-pura, ya kalau dalam agama Kan istilahnya lebih serem, namanya Mu-na-fek Menampilkan Yang tidak aslinya Oke Selanjutnya Apa sih Hidup yang mengalir itu Hidup yang wui dan ying yang itu Kalau bahasanya Zhuangzi Yang itu Filosofnya Tau Adalah Hidup di tengah Pusarannya Tau Pusarannya Tau yuk Lingkaran ying yang badi Kalau kita sudah berada di lingkaran ying yang badi Maka Segalanya Sama saja Segalanya sudah ada Jalannya masing-masing Kita hidup Ini selalu pakai perspektif Dari perspektif ini Dari perspektif itu Dan kita selalu sibuk Dengan beda perspektif Loh Beda itu memang Kenisjayaan Pasti ada perbedaan Dan kita juga Ada di salah satu titik yang beda-beda itu Cuma Melihat perbedaan Jangan dari dalam Lihatlah perbedaan itu Dari luar Maka kamu akan ngerti bahwa Sebenarnya Perbedaan-perbedaan itu Sama saja Secara hakiki Jadi Berada di pusaran Tau itu Maksudnya gini Kalau ini dunia Kamu kan ada di dalamnya Ketika kamu ada hidup Di dalam dunia Ini kan berhadapan dengan Banyak sekali beda-beda Jangan berhenti di situ Naiklah Agak jauh dari dunia Lihatlah ke bawah Oh iya ya Sebenarnya Orang itu ada di kancah yang sama Meskipun dia beda-beda Itu maksudnya Berada di pusaran Tau Kalau kamu sudah bisa Ngambil jarak Kemudian melihat Maka kamu gak akan Dipengaruhi lagi oleh Perbedaan-perbedaan Kamu akan ngerti Oh iya Dia gayanya kayak gini Karena memang kontak hidupnya Kayak gitu Yang ini gayanya kayak gini Karena memang kontak hidupnya Kayak gini Terus Itu kamu bisanya Dari luar Makanya para sufi itu Di antara Nasihatnya yang pertama Untuk kita kenal Diri kita sendiri Pertama-tama Orang harus Uzlah Uzlah itu Bukan melarikan diri Dari dunia Tapi mengambil jarak Dari dunia Kalau sudah mengambil jarak Kamu akan ngerti Yang sejati Kalau masih campur Masih Di kancah perbedaan Kamu gak akan tahu Yang hasil yang mana Yang baik yang mana Yang benar yang mana Harus ada jarak Dari realitas Itu berada Di pusaran tahu Iya kan Kalau kamu nempelkan Gak tahu Kalau Wajahmu tempelkan Di karpet ini Kamu gak akan tahu Karpet ini merah Apa hitam Badiknya kayak gimana Kan gak ngerti Cantik dan jelek Itu kan Kalau ada jarak Kalau kamu nempel Sama pacarmu Misalnya Itu kan Cantik Gak cantik Pordohan Iya kan Gak kelihatan Gak ada bedanya Orang jelek itu kan Hanya ketika Ada jarak Makanya Kalau pacaran Jangan deket-deket Biar kelihatan Cantiknya Atau kelihatan Jeleknya Kalau terlalu dekat Sudah Gak akan Gak akan Cernih lagi Karena kamu ada Di kancah Perbedaan Jadi Berada di pusaran tahu Makanya Hati-hati Kalau pacarmu Sudah bilang Kamu adalah Matahariku Iya karena Atau Yang cowok bilang Pada pacarnya Kamu adalah Rumbulanku Alamat itu sudah Karena jaraknya Matahari Sama bumi Itu berapa Berarti Minta putus Oke Dan Jalan adalah Pusaran Dari segala sesuatu Kita terlibat Tapi tidak terpengaruh Oleh perbedaan Perbedaan Oke Ini tau tecing Tentang takdir Takdir Tau tecing Agak bau jabaryah Tapi tidak Tidak melulu Kayak jabaryah Kalau di filsafat Kalau di filsafat Kayak filsafat Romawi Stoisisme Jadi Segala hal Yang terjadi Yang di luar Kontrol kita Itulah takdir Dan bagi orang Yang meyakini Takdir Harusnya Tidak gampang Galau Dan tidak gampang Gembira Yang berlebihan Jadi Tidak ada Satu hal pun Yang menyenangkan Agreeable Bisa Disetujui Seketika Atau Menyedihkan Offensive Menyerang Kalau kamu Muslim Ini sebenarnya Kita kan juga Percaya pada Takdir Orang yang Percaya takdir Harusnya Tidak bisa Sombong Dan tidak bisa Galau Kalau masih Bisa tinggi hati Sombong Dan masih Gampang galau Dan bete Dan sedih Berarti kamu Tidak percaya Sama takdir Tidak percaya Sama Kasunyatan Tidak bersama Sama yang Bikin Skenario Kan kamu Sudah tahu Dan beriman Bahwa Hidup kita ini Ada yang ngatur Lah kok kamu Bisa Sesedih Itu Lah kok Kamu bisa Sesenang Itu Makanya Orang Islam Mengalami Apapun Kan disuruh Bilang Alhamdulillah Hirobil Alamin Kalau pas seneng Kalau pas sumpek Disuruh Bilang Apa Ya Innalilahi Boleh Kalau yang Innalilahi Kamu Bayangannya Mesti orang Mati Yang Tidak Urungan Sama Mati Kira-kira Kamu bilang Apa Kalau pas lagi Galau Masya Allah Kan kamu Kalau pas Lihat Yang Gitu-gitu Masya Allah Astagfirullah Jadi intinya Kalau kamu masih Gampang galau Kalau kamu masih Gampang lupa diri Berarti kamu masih Belum sepenuhnya Percaya Dengan Takdir Jadi orang Yang percaya Takdir itu Stabil Tidak Gampang Ditipu oleh Kesenangan Dan gak Gampang Depresi oleh Kegagalan Tinggal Kamu lihat Dirimu sendiri Imanmu Sampai Sebesar Apa Tentang Makhluk Yang namanya Takdir Ini Itu yang Pertama Yang kedua Katanya Tau Kenapa sih Gak harus sampai Segitunya Karena Hakikatnya Senang Dan sedih Dukacita Dan Sukacita Itu Permainan Pikiran Itu kan Sebenarnya Permainan Pikiranmu Aja Peristiwa Yang sama Bikin kamu Sedih Tapi Kadang-kadang Ada apa Sudah gak Sedih lagi Jadi Coba ya Kalau kamu sedang Sedih Gampang Alihkan Pikiranmu Kan nanti Langsung Berubah Karena Dia Permainan Pikiran Sekarang Habis Ketawa-ketawa Tiba-tiba Kamu ingat Aduh Besok Ujian Tiba-tiba Kan kamu Seci Padahal Memang Besok Ada Ujian Tapi kan Begitu Muncul Di pikiranmu Kan tiba-tiba Kamu Langsung Galau Aduh Tugasku Belum Selesai Tadi sudah Ketawa Tapi sekarang Tiba-tiba Sejam balik Kamu jadi Sedih Padahal Tugas Belum Selesai Sejak Tadi Tapi Begitu Dia muncul Di pikiran Terus Kamu sedih Semuanya Permainan Pikiran Kok Diputus Pacarmu Itu Tergantung Dia munculnya Kayak Gimana Di pikiran Kalau Munculnya Waduh Aku kok Ditinggal Ya Aku Diputus Ya Wah Dunia Aku gelap Nih Segala Tapi kalau Bunyinya Di pikiran Kebalikannya Wah Alhamdulillah Aku diputus Bisa nyari lagi Sejak kemarin Enggak ganti-ganti Kan Lihat kan Terus kamu seneng Faktanya sama Fenomenanya sama Tapi dia tampil Seperti apa Di pikiranmu Itulah yang menentukan Kamu akan jadi Galau Atau jadi Seneng Dapat nilai E Itu kan Kalau lah Dapat nilai E Ini harus ngulang lagi Berarti Kok belum winter Ini harus belajar lagi Ini semangat Sudah kan beda Kalau Aduh Dapat Eh Kapan lulusnya Ini kapan Ya kan Tergantung Ngubunyikannya Maka Sedih Seneng Kalau PT Itu sebenarnya Permainan pikiran Semuanya ada Di pikiran Buktinya apa Kadang-kadang kamu Eran Misalnya ada temenmu Besok kamu ujian Kamu bisa ketawa-ketawa Aku kok gak bisa ya Aku kok Sumpet luar biasa Ya karena Cara dia Menangkap Memahami Fenomena ujian Di pikirannya beda Jadi Kuncinya berarti apa Pikiranmu Jangan mudah dipengaruhi oleh Suruhan seneng Atau suruhan sedih Tinggal kamu ubah dikit Enggak berpikirnya Sudah selesai Makanya kan ada Ada cerita Sufi yang Ceritanya Nasrullah Sama Timur Langit Kemarin Cerita sufi Yang menunjukkan Gimana dasarnya Pikiran Kalau diadaptasi Zaman modern Ceritanya kayak Gimana ya Misalnya ke mal ya Ada suami istri Kemal Jadi Suaminya ini Belanja Eh istrinya belanja Perempuan kan Kalau belanja Sudah Lupa Daratan Nah Terus Pada SPG Cakep Terus suaminya Mbak-mbak Sini sebentar Ngobrol sama saya Sebentar ya Sebentar aja Yang penting istri saya Lihat Terus Dia ngobrol Ngapain sih pak Kok ngobrol sebentar Gak apa-apa sih Kalau istri saya Lihat Saya ngobrol sama Sampaian Pikirannya nanti Sudah gak tentang Belanja lagi Tapi tentang Saya yang ngobrol sama Sampaian Ya kan Itu Mengalihkan pikiran Nah itu Kamu juga gitu Kalau sedih Coba cari Alihkan pikirannya Arahkan kemana Pikirannya kan gitu Kadang-kadang Tiba-tiba kamu galau Ngapain sih Kamu galau Jokowi Lihat ngapain Ngur-ngur kamu kok mikir Jokowi Jokowi gak mikir Kamu Kamu marah-marah Kamu Itu kan pikiranmu Solusinya gampang Gimana Biar gak galau Alihkan pikiranmu Tidak saya mikir Jokowi lagi Bang Jokowi Sudah banyak orang Di sekitarnya Ngapain kamu ikut mikir Misalnya kamu usul pun Apa ya didengar Tama Jokowi Ya sebenarnya Tidak saya dipikir Nah itu Permainan Pikiran Oke Dari takdir Dari pikiran Terus gimana kita hidup Yang baik Kebajikan Kalau menurut Tauh Tc Ada tiga Yang pertama Mengusahakan Yang kedua Jujur Yang ketiga Kasih sayang Jadi Kalau kamu Pengen jadi orang Baik Perhatikan Tiga hal ini Yang pertama Berusahalah Setiap hari Untuk Berbuat Baik Pada orang lain Jangan Pertama-tama Pikir dirimu Bukan apa-apa Karena Kalau misimu Adalah Berbuat baik Pada orang lain Otomatis Kamu akan Membereskan Dirimu sendiri Kalau Kamu Pengen Sodakoh Pada orang lain Langkah pertama Kan kamu Harus punya Uang dulu Kalau Kamu Pengen Menghibur Orang lain Untuk Bisa Menghibur Kan kamu Harus Tenteram Dulu Apa Bisa Kamu Yang galau Menghibur Orang Tapi Kalau Misinya Hanya Dirimu Sendiri Ujungnya Egois Mungkin Kamu Tentem Tapi Keberadaanmu Bisa Menyusahkan Orang Tapi Kebajikan Itu Adalah T T Artinya Tiga Yang pertama Mengusahakan Yang kedua Jujur Yang ketiga Kasih Sayang Jadi Misimu Harus Tidak Untuk Dirimu Sendiri Karena Ketika Misimu Untuk Orang Lain Otomatis Dirimu Sendiri Juga Beres Kalau Sekedar Untuk Dirimu Tidak Menjamin Yang lain Juga Kena Imbas Kebajikan Tuguh Yang kedua Jujur Jangan Dibuat Jangan Dibikin Bikin Kalau Menging Bantu Yang Jujur Yang Suci Yang Ikhlas Kalau Dalam Magama Tanpa Pamrih Harus Lurus Harus Jenih Stripe Itu Jujur Apa Adanya Tanpa Basa Basi Dan Yang Ketiga Heart Kasih Sayang Compassion Jadi Satu Satunya Pamrih Yang Boleh Adalah Karena Kamu Sayang Yang Lain Di Luar Pamrih Sayang Biasanya Sudah Pamrih Yang Tidak Jujur Pamrih Yang Tidak Lurus Yang Tidak Apa Adanya Dan Mengusahakan Jujur Kasih Sayang Itu Jadi Landasan Perilaku Namanya Kebajikan Dan Orang Yang Hidupnya Secara Penuh Dikontrol Ini Dikontrol Ingin Memberi Kebaikan Pada Orang Lain Kejernihan Dirinya Perjujurannya Dan Kasih Sayangnya Itu Nanti Dia Yang Disebut Manusia Agung Seng Seng Dan Manusia Yang Bisa Kayak Ginilah Nanti Yang Bisa Mengalami Namanya Perfect Happiness Kebahagiaan Yang Sempurna Bukan Kebahagiaan Yang Sementara Dan Tempor Itu Rumusnya Tau Jadi Hiduplah Untuk Orang Lain Secara Jujur Dengan Landasan Kasih Sayang Terus Menerus Kontinu Sampai Dia Jadi Modusnya Hidupmu Dan Kalau Dia Sudah Jadi Modusmu Kamu Adalah Manusia Yang Agung Jadi Agung Kalau Ditahu Tidak Tergantung Pada Ilmumu Tapi Tergantung Pada Berilakumu Kebajikanmu Oke Nah Terus Ilmunya Ada Dimana Pak Ilmu Itu Indah Kalau Dia Tidak Sombong Itu Ada Ada Petikannya Tau Tecing Tentang Kerendah Hatian Intelektual Yang Sering Dikutip Orang Kalimat Pertama Mereka Yang Tau Tidak Lagi Berbicara Mereka Yang Masih Banyak Bicara Biasanya Tidak Tau Berarti Yang Masih Cerewet Sering Ngomong Sering Ngajak Debat Dan Diskusi Itu Biasanya Dia Belum Yakin Dengan Kebenarannya Sendiri Tapi Orang Yang Sudah Yakin Dengan Kebenarannya Biasanya Sudah Tenang Diem Wis Aku Wis Ngerti Bener Kok Selesai Hati Hati Jadi Kecuali Mungkin Yang Pekerjaannya Komentator Komentator Kan Mau gak Mau Harus Ngomong Terus Kan Kita Komentator Kan Tidak Strait Tidak Jujur Karena Itu Pekerjaan Itu Tuntutan Peran Pencitraan Tapi Dalam Praksis Laku Hidup Sehari-hari Orang Yang Sudah Tahu Itu Biasanya Enggak Banyak Omong Yang Banyak Omong Yang Belum Tahu Apalagi Yang Tahu Setengah Setengah Itu Sudara WT Luar Biasa Karena Ilmunya Masih Setengah Kayak Kamu Baru Belajar Setengah Kan Biasanya Gatel Untuk Ngomong Macem-macem Yang Bawa Filsafat Ya Jadi Para Kiai Para Ulama Yang Sudah Yakin Dengan Ilmunya Sendiri Biasanya Kan Cenderung Gak Banyak Omong Oke Karena Itu Kalau Kamu Sudah Tahu Tutuplah Panca Indra Tutuplah Semua Pintu Biar Gak Gampang Terpengaruh Tumpulkan Ketajaman Biar Gak Cerewet Kritis Itu Penting Tapi Kalau Berlebihan Menusahkan Keseimbangan Akhiri Semua Kerumitan Semakin Jelimet Pikiran Semakin Rungut Semakin Mengacaukan Kecerunihan Dan Pengetahuan Seimbangkan Dengan Cahaya Gak Ada Gunanya Pengetahuan Kalau Hasilnya Hanya Kegelapan Dan Kalau Kamu Sudah Bercahaya Terangilah Dunia Jangan Untuk Menerangi Dirinya Sendiri Gak Ada Gunanya Jadi Tutup Pancah Indra Tutup Pintu Pintu Yang Merusak Tumpulkan Ketajaman Akhiri Semua Kerumitan Seimbangkan 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 Dengan Cahaya Batin Harus Bercahaya Dan Terang Lagi Itu tugasnya Seorang Ilmuwan Jadi Tidak Sekedar Kamu Pintar Terus Pencitraan Terus Dapat Jabatan Terus Kaya Raya Tugasnya Seorang Ilmuwan Kalau Dia Sudah Tahu Tidak Cerewet Tidak Gampang Dipengaruhi Tidak Sok Tumpulkan Ketajaman Berarti Jangan Sok Dan Akhiri Semua Kerumitan Jangan Terlalu Bikin Teori Teori Baru Yang Bikin Orang Bingung Jangan Jangan Bikin Teori Baru Nah Itu Akhiri Semua Kerumitan Seimbangkan Dengan Cahaya Dan Terangilah Dunia Itu Tugasnya Seorang Intelektual Kita Kan Sedikit Banyak Termasuk Intelektual Kalau Intelektual Tidak Ada Tinggal Intelektual Tidak 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 Etika Sebenarnya Kebajikan Tadi Bagian Dari Etika Cuma Perlu Tak Kutip Sedikit Itu Fase Yang Penting Gimana Caranya Bikin Dunia Ini Seimbang Dan Harmonis Yang Pertama Berhadap Orang Yang Berbuat Badaku Berbuat Baik Badaku Aku Seorang Baik Terhadap Yang Berbuat Tidak Baik Kepadaku Aku Tetap Seorang Baik Sehingga Seluruhnya Menjadi Baik Terhadap Yang Jujur Kepadaku Aku Seorang Jujur Terhadap Yang Tidak Jujur Kepadaku Aku Tetap Seorang Jujur Sehingga Seluruhnya Menjadi Jujur Jadi Berbuat Baik Berbuat Jujur Itu Tidak Boleh Bersyarat Harus Jujur Ya Jujur Baik Ya Baik Tidak Boleh Kalau Kamu Baik Padaku Ya Aku Baik Padamu Tapi Kalau Kamu Jelek Tentang Aku Sekarang Aku Cuek Padamu Itu Memangnya Transaksi Kamu Ngomong Jelek Atau Ngomong Baik Tetap Aku Akan Baik Padamu Itu Etika Kalau Enggak Yang Terjadi Dagang Nanti Bales Balesan Terus Kamu Kemarin Ngomong Jelek Sekarang Aku Enggak Ngomong Padaku Kamu Enggak Ngomong Enggak Pada Enak Aku Enggak Teman Sama Kamu Terus Dia Simbahnya Balas dendam Bapaknya Bapaknya Balas dendam Anaknya Anaknya Yang Balas dendam Jujurnya Enggak Selesai Selesai Kalau Ada Orang Enggak Jujur Terus Kamu Enggak Jujur Yang Selanjutnya Pasti Enggak Jujur Juga Kebohongan Yang Selanjutnya Pasti Kebohongan Lagi Maka Biar Seluruhnya Jadi Jujur Biar Seluruhnya Jadi Baik Kebaikan Dan Kejujuran Mu Harus Tambah Sarat Nah Itu Baru Disebut Orang Baik Baru Disebut Perilaku Yang Etis Etika Oke Selanjutnya Nah Ini Yang Ladi Cabang Populer Yang Fisik Tadi Kan Ngurusi Yang Batin Nah Yang Fisik Kalau Katanya Tahu Kuncinya Energi Fisik Itu Ada Pada Namanya Chi Chi Itu Manifestasinya Ada Pada Nafas Udara Nah Itu Jadi Dirimu Itu Selain Fisik Yang Bisa Disentuh Ada Medan Energi Namanya Chi Dan Ini Harus Seimbang Mana Bagian Tubuhmu Yang Sakit Itu Pasti Disitu Medan Energinya Enggak Seimbang Harus Diseimbangkan Makanya Kalau Sehari Ini Kan Ada Cabang Cabang Pengelolaan Ada Model Raiki Ada Model Yoga Ada Model Meditasi Itu Sebenarnya Ngopeni Yang Fisiknya Jadi Selain Medan Jasmania Jasad Materi Dalam Diri Kita Ada Sisi Sisi Energi Bagi Bagi Yang Gampang Sakit Gampang Masuk Angin Diperkuat Energinya Yuk Pakai Gaya Kita Sendiri Enggak Harus Pakai Gaya Jetli Atau Jetli Ritualnya Pakai Milik Kita Sendiri Tetap Untuk Memperkuat Medan Energi Kalau Disana Punya Meditasi Kita Punya Tahajud Kita Punya Tafakkur Kita Punya Muhasabah Kalau Tidak Percaya Sekali Sekali Ya Kamu Kalau Kedinginan Misalnya Lupa Bawa Zangket Yang Paling Simple Adalah Tarik Nafas Tahan Nafas Beberapa Lama Keluarkan Pelan Pelan Nanti Badan Mesti Anget Coba Aja Kalau Enggak Percaya Kalau Kamu Sedang Ringkeh Sedang Flu Sekali Sekali Lakukan Itu Biar Tubuh Enget Ya Enggak Langsung Sembuh Masih Latihan Tapi Enggak Apapan Jajar Terus Ya Kayak Tadi Itu Secara Fisik Kalau Secara Mental Orang Menyebutnya Meditasi Kamu Enggak Perlu Belajar Teori Meditasi Selimut Cari Tempat Yang Tenang Yang Sepi Terus Jangan Mikir Apa-apa Kalau Enggak Bisa Jangan Mikir Apa-apa Awalnya Adalah Pikirkan Segeranya Yang Pingin Kamu Pikir Kalau Sudah Capek Pasti Kamu Enggak Mikir Apa-apa Ya Dan Kamu Akan Masuk Ketenan Biasanya Kamu Saya Enggak Mikir Saya Enggak Mikir Malah Keluar Semua Yang Pingin Dipikir Mending Keluarkan Semua Justru Yang Kamu Pikir Sampai Sudahlah Enggak Penting Terus Bersih Tenang Sekali-sekali Untuk Membersihkan Kan Isinya Cuma Di Kepalamu Sekali-sekali Dibersihkan Dibikin Tenang Harus Ada Momen Entah Seminggu Sekali Kamu Nyari Momen Khususus Untuk Dirimu Sendiri Tenang Baik Secara Fisik Maupun Secara Bating Biar Biar Kondusif Agama Kan Ngasih Banyak Celah Untuk Melakukan Itu Meskipun Jarang Kita Manfaatkan Kalau Bisa Bangun Malam Kan Kamu Lebih Meleh Gitaran Dan Nonton Sewak Bola Nambah Perkoro Lagi Kan Itu Karena Pinginnya Tenang Malah Jagoannya Kalah Nambah Cumpuk Jadi Paginya Mesti Berpengaruh Gitu Kan Tidak Bisa Ceria Tapi Lakukan Sekali Sekali Biar Medan Medan Energi Kita Agak Bersih Karena Pikiran Itu kan Semacam Sinyal Kedalam Tubuh Dan Sinyal Itu kan Bahasa Hari ini Daya Yang Sifatnya Energi Maka Pikiranmu Kadang 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 Harus Dibersihkan Di Katarsis Yang Tidak Penting Tidak Penting Dibuang Kadang 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 Seolah Olah Kamu Itu Banyak Masalah Tapi Begitu Kamu Pikir Beneran Apa Ya Masalah Atau Seandainya Gak Tak Pikir Kan Gak Apa Kadang Kadang Gitu Cuma Karena Kamu Gak Sadar Seolah Itu Beban Semua Padahal Tidak Mungkin Tidak Tidak Segitunya Jadi Masalah Itu G Oke Dari Semua Yang Di Atas Yang Tak Jelasin Tadi Maka Prinsip Hidupnya Tau Kalau Mau Dirumuskan Itu Ada 1 2 3 4 5 6 7 Hiduplah Secara Simplicity Sederhana Tidak Berlebihan Dalam Hal Apapun Sederhana Itu Kalau Dengan 2 Cukup Ya Jangan 3 Kalau Gelas Kecil Cukup Ya Jangan Minum Gelas Besar Itu Sederhana Kalau Teh Saja Cukup Ya Jangan 2 Gelas Air Putihnya Buat Kamu Aja Makanya Gak Pernah Tak Senggol Daripada Bekas Nanti Gak Ada Yang Nguminum Mending Masih Wutuh Masih Ada Yang Nguminum Oke Itu Sederhana Terus Yang Kedua Peduli Pada Sesama Sensitive Tadi Karena Kebajikan Diawali Dari Kepedulian Pada Sesama Yang Ketiga Flexible Hidup Alami Itu Hidup Yang Tidak Kagu Adaptif Selalu Bisa Memposisikan Diri Secara Tepat Di Tengah Lingkungan Mau Baik Lingkungan Yang Hidup Maupun Lingkungan Benda Mati Tidak Kaku Orang Kaku Itu Kan Susah Untuk Adaptasi Terhadap Selilingnya Maka Flexible Flexible Itu Kalau Bahasa Indonesia Lentur Lentur Itu Kalau Bahasa Arab Latif Makanya Al-Quran Itu Kata Kata Paling Tengah Yang Di Warna Merah Itu Maka Lentur Lah Biar Kamu Selamat Orang Yang Tidak Lentur Tidak Bisa Selamat Kalau Harus Selalu A Sama Dengan A Pada Gililanya Kamu Akan Ketabrak Sesuatu Karena Kadang-kadang Ada Sesuatu Yang Tidak Mengizinkan A Kamu Harus Lentur Lentur Itu Ngerti Kapan Harus Ngomong Kapan Harus Diem Kapan Harus Marah Kapan Harus Sabar Itu Lentur Yang Keempat Independence Tidak Tergantung Mandiri Yang Kelima Fokus Tidak Mengumbar Kepikiran Berimajinasi Yang Tidak Ada Gunanya Tajam Pemahamannya To The Point Itu Fokus Yang Keenam Cultivate Hidupnya Harus Dalam Tidak Danggal Dalam Itu Berarti Hidupnya Yang Melakukan Sesuatu Harus Jelas Makna Dan Tujuannya Tidak Asal Tidak Ikut Ikutan Tidak Sakhar PDW Tidak Untuk Tujuan Tujuan Yang Tidak Penting Cultivate Dan Yang Terakhir Joyous Gembira Seria Merayakan Hidup Hidupmu Harus Kamu Syukuri Orang Yang Tidak Bersyukur Tidak Akan Bisa Menikmati Hidup Orang Yang Tidak Bisa Menikmati Hidup Tidak Akan Bisa Bersyukur Orang Yang Tidak Bersyukur Hidupnya Tidak Akan Senang Orang Yang Tidak Senang Tidak Akan Tenang Maka Serialah Nikmatilah Hidup Perayakan Hidupmu Anggaplah Hidupmu Itu Yang Paling Bahagia Yang Lain Juga Sama Sama Bahagianya Dan Kamu Pengen Membagi Kebahagiaan Pada Orang Lain Itu Rinsipnya Tau Jangan Suka Merengut Jangan Suka Apa Kalau Berkeluh Kesah Hidupmu Itu Tidak Ada Yang Perlu Dikeluhkan Satupun Semuanya Indah Kalau Ada Yang Menurutmu Tidak Indah Itu Sebenarnya Satu Step Untuk Menuju Keindahan Yang Mungkin Kamu Belum Sadar Ada Skenario Selanjutnya Itu Belum Di End Jadi Kalau Kamu Nilaimu Kok Jeblok Itu Filmnya Masih Separuh Belum Di End Masih Panjang Tenang Aja Lakon Itu Kan Harus Kalah Dulu Iya Jadi Tenang Aja Kayak Terayakan Terus Hidupmu Nikmati Terus Hidupmu Senyum Terus Oke Jadi Itu Hidup Tau Khas Timur Kan Kalau Hidupmu Gaya Kayak Gini Kamu Akan Tenang Tidak Kemerungsung Ceria Terus Bersyukur Terus Khusnuzon Terus Tidak Gampang Suhuzon Bada Apapun Itu Kaya Tau Oke Ada Beberapa Yang saya Tidak Sempat Menjelaskan Tidak Masukkan Di Quotes Sebenarnya Kalau Ditau Te Ching Sendiri Sekitar 85 Pasal 85 Atau 87 Saya Lupa Setiap Kalimatnya Modelnya Kayak Puisi Satu Pasal Itu Bisa Dua Tiga Baik Dan Masing-masing Kata Bagi saya Penuh Makna Dan Jangan 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 Tiongkok Tiongkok Topsiran Tidak Tau Itu Macem-macem Meskipun Prinsip-prinsip Utamanya Seperti Tak Jelasin Tadi Ya Beberapa Tak Bacak In Aja Kebenaran Itu Tidak Selalu Indah Dan Kata-kata Yang Indah Tidak Selalu Benar Dan Hati-hati Dengan kalimat itu A man With Outward Courage Dars To Die A man With Inner Courage Dars To Life Orang Yang Beraninya Hanya keluar Berani sama Orang lain Berani sama Itu Orang ini Biasanya Berani Mati Tapi Orang Yang Berani Menghadapi Dirinya Sendiri Adalah Orang Yang Berani Hidup Kamu Ya Dua-duanya Tidak Apa-apa Tapi Paling Tidak Kamu Harus Berani Hidup Uang Kenyataannya Sekarang Kamu Hidup Iya Bagi Saya Lebih Penting Berani Hidup Daripada Berani Mati Tidak Gampang Berani Mati Gampang Kamu Tinggal Berangkat Ke Irak Atau Suriah Cepet Iya Kan Tapi Berani Hidup Tidak Gampang The wise man is one who knows what he does not know Orang bijaksana itu bukan yang ilmunya sangat banyak Justru kebalikannya Orang bijaksana adalah orang yang tahu apa yang dia gak tahu Iya Saya gak ngerti tentang astronomi Saya gak ngerti tentang matematika Saya gak ngerti Justru orang yang ngerti apa yang dia gak tahu itu orang bijaksana Orang yang bahaya adalah orang yang gak tahu apa yang dia gak tahu Iya kan Saya gak ngerti ya Saya itu bisa naik motor apa gak ya Bahaya itu hati-hati Iya kan Itu yang paling gampang itu Saya gak ngerti aku bisa ceramah gak ya Oh itu bahaya juga Aku ngerusak jamah air Malah Siloko Jadi The wise man is one who knows what he does not know He who conquests others is strong He who conquests himself is mighty Ia yang bisa menaklukkan orang lain adalah orang kuat Tapi ia yang bisa menaklukkan dirinya sendiri adalah orang besar Mighty Nah Silahkan milih mana Sebaiknya dua-duanya kalau gak bisa ya Menaklukkan dirimu sendiri Itu yang paling berat Menaklukkan diri sendiri Ini satu pasal Masih panjang Cuma tak potong setengah If you understand all this You are smart If you understand yourself You are illuminated If you overcome others You are powerful If you overcome yourself You are strength If you know how to be satisfied You are right You are rich Kalau kamu memahami orang lain Berarti kamu orang pinter Tapi kalau kamu memahami dirimu sendiri Berarti kamu orang yang tercerahkan Kalau kamu menaklukkan orang lain Berarti kamu orang yang kuat Tapi kalau kamu menaklukkan dirimu sendiri Berarti kamu orang yang tangguh Strength Itu kan beda If you know how to be satisfied You are right Kalau kamu tahu Gimana caranya untuk puas Maka kamu orang kaya Orang Meskipun kekayaanmu Kayak Abu Rizal Bakri Tapi kalau kamu gak ngerti Kapan harus puas Ya tetap Kamu belum kaya Meskipun hutangmu banyak Sama temen kos-kosan Kiri kanan ada hutang Tapi kamu puas Berarti kamu orang kaya Jadi harus tahu Harus ngerti puas Orang yang ngerti puas Orang yang kaya Jangan orang yang Mau bersyukur Orang yang gak tahu puas Pasti orang yang gak mau bersyukur Maksudnya The gentle overcomes the rigid The slow overcomes the fast The weak overcomes strong Ini prinsipnya Taiji nya Jaddle ini kan Yang lembut Akan menaklukkan yang kaku Yang slow Akan menaklukkan yang cepat Yang lemah Akan menaklukkan pada akhirnya yang kuat Itu Maknanya banyak Tinggal kamu jilenterahkan lagi Hari ini banyak aliran kaku Aliran kelas Tapi Kalau ingin menang Ambillah Aliran yang gentle Yang lentur Pada akhirnya kalian yang akan menang Karena kaku Keras itu Pasti gak akan bisa adaptif Terhadap perubahan Yang tidak adaptif Terhadap perubahan Pasti akan terjelas Oleh zaman Karena zaman berubah Atau dia pura-pura Tidak berubah Padahal sebenarnya berubah The gentle Overcome the rigid The slow Overcome the fast Dalam banyak kasus Yang jalannya Pelan-pelan Pada akhirnya Nyampe tujuan Dengan sukses Yang cepat Nyampe tujuan Rusaknya juga cepat Dalam banyak cerita Maka hati-hati The master's power Is like this He lets all things come And go effortlessly Without desire He never expect Result Thus He's never disappointed He's never disappointed Thus His spirit Never Goes off Kekuatan seorang master Seorang guru Orang besar Itu kayak gini loh Kok mereka tangguh luar biasa Karena mereka Membiarkan segalanya Melakukan segalanya Apa adanya Tanpa dibumbui Hasrat-hasrat Keinginan-keinginan Ambisi-ambisi Dia gak pernah Mikir hasilnya apa Karena itu Dia gak pernah Kecewa Orang yang Kecewa itu kan Ketika dia Punya Karep Punya hasrat Punya ambisi Dan beda Dengan hasil Maka dia kecewa Tapi orang yang Tidak mikir hasil Dia gak akan Bisa kecewa Itu yang bikin Para guru Para kiai Para ulama Itu kelihatan Besar dan tangguh Karena mereka Memasrah Kalau kiai berarti Memasrahkan semuanya Pada Allah Semuanya sudah Skenarionya Allah Maka Gak ada kegagalan Yang bikin mereka Kecewa Dan karena Gak bisa kecewa Maka mereka Semangat terus His spirit Never goes off Gak pernah Kutus asa Gak pernah terus Ah kalau gitu Gak usah Anu lagi Ah kalau gitu Gak usah belajar lagi Gak Semangat terus Itu rahasia Hidupnya Orang-orang besar Aku hanya punya Tiga hal Untuk saya ajarkan Pada kalian Yang pertama Simplicity Hidup apa adanya Sederhana Kesabaran Dan kasih sayang Compassion It is better To leave a vessel Unfilled Than to Attempt to carry it When it is full Ini kayak Pekatah di pondok Malayudrokukuluhu Lah Yudrokukuluhu Lebih baik Biar saja Ada satu sel Ada satu kota Ada satu keranjang Yang kosong Daripada Berusaha Baru berangkap Kalau keranjangnya Penuh semua Dari awal Sampai akhir Rejarannya tahu Tadi kan Banyak itu Macem-macem Waduh pak Berat pak Kalau dijalankan semua Lu yuk Pelan-pelan Satu-satu Jangan nunggu Semua kamu bisa Terus jalan Kalau kayak gitu Tidak ada kebajikan Yang kamu bisa jalankan Kalau sementara Baru bisa sabar Ya sabar Kalau sementara Baru bisa istiqomah Ya istiqomah dulu Kalau sementara Baru bisa Telatan Tekun Ya tekun dulu Itu tahu Cash Itu Tauisme Intinya Ya sejarah Dan macam-macamnya Masih panjang Cuma itu Pancingan aja Tau adalah Satu dari Tiga orang Bijaksana Kalau Orang Cina Melihat Cara melihat Kehidupan Itu ada Tiga tipe Ada tipe Konfusius Ada tipe Buddha Ada tipe Lao Tse Kalau Konfusius Menganggap Hidup ini Agak Kejut Agak Asam Kalau Bagi Konfusius Dunia ini Tidak teratur Maka kita Harus Ngontrol Lebih Pesimis lagi Buddha Kalau Buddha Hidup ini Penderitaan Hidup ini Ilusi Maka kita Harus Membebaskan Diri Dari Ilusi Dan Penderitaan Lewat Jalan Spiritual Yang Positif Lao Tse Yang Ditahu Hidup ini Sempurna Dan Indah Oleh Karena itu Kita harus Menjalani Hidup Apa Adanya Dia sudah Sempurna Dan Indah Yang Bikin Kacau Kan Kita Yang Mau Pura-pura Kita Yang Mau Macem-macem Kita Yang Mengotori Dengan Hasrat Yang Tidak Jelas Jadi Dunia Ini Adalah Guru Yang Luar Biasa Silahkan Belajar Secara Alami Apa Isinya Dunia Itu Yang Pesan Moralnya Tau Melihat Hidup Secara Optimis Kalau Konfusius Hidup Ini Harus Diatur Dan Dikontrol Kalau Buddha Hidup Ini Harus Dihindari Dan Kita Harus Bebas Dari Kehidupan Ini Kalau Lao Tse Kita Harus Hidup Apa Adanya Secara Alami Nah Terserah Mau Ngambil Prinsip Yang Mana Minggu Depan Kita Akan Ketemu Dengan Konfusius Ya Dan Di Cina Konfusianisme Lebih Laku Daripada Tauisme Kita Tengok Rahasianya Dimana Meskipun Janjane Konfusianisme Lebih Tua Daripada Tauisme Pikiran Pikirannya Laus Laus Beberapa Pasal Banyak Mengkritik Konfusianisme Tapi Tak Dahul Kan Tauisme Untuk Menyiapkan Mentalmu Masuk Ke Konfusianisme Karena Lao Tse Untuk Melihat Hidup Lebih Optimis Kenapa Cina Sekarang Sukses Karena Ideologinya Banyak Manut Konfusianisme Kita Ketemu Minggu Depan Dengan Konfusius Untuk Sementara Kita Dasari Dulu Dengan Tau Tau Banyak Cocok Dengan Ajaran Ajaran Islam Kayak Tadi kan Sebenarnya Kalau dicari Ayatnya Ada Semua Baski Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati